Dukowi pergi ke berbagai daerah dan dalam kepergiannya itu tiga hal dilakukannya. Pemberian bansos, mengkonsolidasi aparat, dan kemudian juga melibatkan banyak aparat kembali desa. Coba lihat di sini. Tadi saya sudah jelaskan, saya jelaskan lagi. Coba saya mau cari data yang ini saja. Yang 45% gian jarang. Ini basis dari Pak Prabowo tahun 2014, itu perolehan suaranya di gian jar, itu nomor dua dari mentawe, itu 22%. Di tahun 2019, hanya 3%. Tapi kemudian di tahun 2024, 49%. How come? Jelaskan, kalau tidak ada kecurangan melalui bansos, tidak akan mungkin terjadi angka seperti ini. Apakah ini ya hasil yang mau dipakai sebagai proses untuk memeriksa perkara seperti ini? Nah ini yang menarik. Ada lagi data yang lain? Dilanjutkan? Eh, ayah gini. Nah ini adalah hasil survei dari Litban Kompas yang kami sertakan. Yang di situ memperlihatkan ada politisasi bansos oleh Presiden Jokowi. Sehingga kemudian bansosnya Jokowi. Jadi ada 7,8 juta pemilih mengaku saat diberi bansos dan disampaikan bansosnya dari Pak Jokowi. Jadi survei ini mengkonfirmasi itu. Baik, saya lanjutkan tinggal 6 halaman lagi. Saya akan percepat saja. Pertama, yang lanjutnya adalah pelanggaran prosedur. Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung Paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan, turunan. Dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil peroleksan suara. Setidaknya ada 8 majelis. Ada manipulasi DPT. Ada surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2. Ada pengurangan suara pemohon. Ada politik uang. Ada yang mencoblos lebih dari satu kali. Ada TPS janggal. Ada anak-anak ikut mencoblos. Dan ada juga kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem IT. Saya tidak akan membacakan semuanya, cuman saya akan memilih saja beberapa yang menurut saya sangat penting untuk dikemukakan. Saya bisa dikasih dokumen lainnya. Kalau di sini ada yang dilakukan. Itu halaman 32. Ini halaman 32. Saya akan lanjutkan majelis. Manipulasi DPT ini menarik untuk dikemukakan. Itu di halaman 35 majelis. Ditemukan beberapa DPT janggal. KPU menyatakan bahwa kejanggalan dalam DPT katanya dikarenakan salah input sebanyak 502.564 pada Juli 2023 di Jawa Tengah. DPT janggal yang diduga manipulasi tersebut meliputi adanya pemilih di bawah 17 tahun sebanyak 61.040. Ada pemilih yang berusia, ini fantastis majelis, ada pemilih yang berusia 1030 tahun dan pemilih berusia di atas 100 tahun itu ada sebanyak 1363. Kemuan data pemilih berupa nama orang yang hanya terdiri dari satu huruf, namanya cuma satu huruf, dan ada dua huruf, itu sebanyak 55 orang. Dan ada juga pemilih yang dianggap janggal, seperti RT yang angkanya 0, RW yang angkanya 0, kemudian identitas RT, RW, dan TPS, itu ada sekian banyak. Nah, yang paling menarik adalah di poin kedua majelis, itu surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2. Bawaslu, ini harus diapresiasi Bawaslu, Bawaslu mengungkap data dugaan pelanggaran pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana ada 23.000 suara, 23.000 surat yang dikirim via pos, ternyata sudah dicoblos. Bukan tercoblos, dicoblos. Selain itu terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara. Selain itu juga ada pengurangan suara calon, dan ada politik uang, ada mencoblos lebih dari satu kali. Ini yang juga menarik, sebenarnya TPS janggal. Sejumlah TPS, itu di halaman 37, poin 6, sejumlah TPS dilaporkan janggal, karena tidak terdaftar sebelumnya seperti yang terjadi di Sleman DIJ dalam keputusan KPU Sleman 02 tentang penetapan jumlah tempat suara pemukulan data tahun 2024. Jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berjumlah lebih dari 105. Namun setelah dicek dalam laman KPU, ternyata bahwa jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman DIJ itu berjumlah lebih dari 105. Nomor TPSnya juga lebih terlihat aneh. Begitupun dengan anak-anak ikut mencoblos. Kecurangan termohon juga dilakukan melalui sistem IT. Majelis, saya akan membacakan sedikit saja dalam sistem IT ini. Sistem IT KPU yang didalamnya ada si Rekap menjadi contoh terbaik untuk mengonfirmasi sekaligus menyimpulkan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU. Si Rekap yang pada awalnya didesain untuk mengontrol rekapitulasi manual, justru malah digunakan sebagai sarana kecurangan dan mendelegitimasi setelah upaya-upaya framing lainnya terhadap upaya penegakan prinsip penyelenggaran pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan peluang suara yang jujur, terbuka, akuntabel efisien, efektif, dan aksesibel. Si Rekap semula tidak dijadikan instrumen untuk mengontrol rekapitulasi manual. Karena itu ada majelis yang namanya si Rekap Mobile Apps yang dimiliki oleh Ketua KPPS, yang digunakan untuk merekam data autentik dokumen sehasil, yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS, sehingga seharusnya menjadi dokumen yang reliable, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada yang menarik itu di poin D, majelis. Ditemukan adanya salah satu fitur yang tertiba-tiba muncul kendati sebelumnya tidak pernah ada di dalam mobil apps, si Rekap, yang dimiliki KPPS, yang memegang back-end apps. Empat hari sebelum pencoblosan, tanggal 10 Februari, tiba-tiba ada muncul fitur bypass lodging dan security, sehingga ada pihak yang dapat mengubah value atau angka dalam dokumen sehasil. Karena source code dapat diubah. Munculnya fitur tersebut tidak saja mengubah angka perolehan suara di si Rekap, tapi juga potensial menghilangkan metadata dan file, foto, form, C, plano hasil. Yang selanjutnya adalah dari tim forensik kami, mereka mengatakan dan menyimpulkan sebagian besar dokumen sehasil didapatkan yang didapatkan dari portal www.kpu.go.id itu ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, karena sehasil yang dijadikan dasar rekapitalisasi itu dilakukan di kecamatan adalah dokumen yang diragukan. Karena tidak memiliki metadata menurut kami, yang sulit untuk dikonfirmasi. Legitimasi perolehan selanjutnya tidak bisa, itu sebabnya legitimasi terhadap perolehan selanjutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Majelis Hakim, saya ingin membacakan petitum.